Intro Informasi lainnya, Dinas Pariwisata Kota Banjar Malsin menggelar Grand Final Pemilihan Nanang Galuh Banjar tahun 2018 yang diharapkan mampu membantu promosi wisata kota seribu sungai. Malam Grand Final Nanang Galuh Kota Banjar Malsin tahun 2018 berlangsung meriah di satu hotel berbintang belum lama tadi. Terdapat 12 pasang atau 24 nanang galuh yang masuk di Grand Final ini setelah menyisihkan 120 peserta lainnya dimulai sejak audisi 5 bulan lalu. Wawasan mereka pun diuji dalam Grand Final ini mulai dari kepribadian, demokrasi, kebudayaan hingga pariwisata. Menurut Kepala Dinas Pariwisata Kota Banjar Malsin, Ihsan Al-Haq menyatakan pemenang naga 2018 ini akan dilibatkan dalam berbagai kegiatan hari jadi kota Banjar Malsin yang ke-492 tahun. Selain itu mereka juga dijadikan sebagai duta pariwisata untuk mempromosikan 36 destinasi wisata agar semakin banyak wisatawan berkunjung ke kota seribu sungai. Akhirnya setelah mengalahkan 22 peserta lainnya di Grand Final, Dimas dan Salma menjadi nanang dan galuh Banjar 2018. Eko Anggoro Banjar TV